Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Vicky Mulan Isar Disini saya akan memberitahu Sama teman-teman Kalau beli baby rahse Jangan yang masih sepet Atau dot Minimal yang udah Belajar makan Dan berdirinya tegak Udah mulai aktif Geraknya gitu Nggak ngerangkak Nah disini saya punya baby rahse Yang masih dot Atau sepet Yang umurnya 1,5 bulanan Nah ini kayak begini Yang rentang-rentang mati Jarang ada yang lolos Berhasil hidup Kondisi fisiknya Juga lemas Jalanya juga belum Aktif gitu Masih gemeter ngerangkel Soalnya Dikarenakan Kenapa Kita pasti Nyepetnya Maka Maka Bubur sun pisang Dong ya Kemungkinan Daging Di blender Dia kan selain makan pisang Buah Makan juga daging Seperti Ati ampel ayam Nggak mungkin kan Ati ampel ayam Di blender Pasti kita Kasihnya Sun pisang Nah disitu Salahnya kan Karena dia mencerna Daging Kita kasih sepet Buah terus Dia nggak bisa Mencerna Pencernaannya beda Makanya Bikin dia lemas Begini Ya Ini banyak Contoh bagi saya aja Semoga nggak Kejadian buat teman-teman Dan kalau mau beli Musang Diusahakan Jangan yang 1,5 bulan Atau masih sepet Nyari aman saja Yang belajar makan Atau sudah mandiri Tetapi jinak Jangan yang jinak Tapi masih Lari Ngajir Aktif Itu Sudah susah Dihilanginya Pokoknya yang jinak Mandiri Atau belajar makan